Pemirsa ketemu lagi pada channel pendidikan Anda suyanto.id Channel ini dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini apa yang kita pelajari? Kali ini kita tetap pada tema kesehatan holistik bersama narasumber kita. Bapak dokter-dokter ilmuwan dan juga ulama Zainal Mutakin Sofro. Ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajak Madal. Kita berada pada episode kelima puluh delapan. Tema kita adalah mengapa kita itu lelah? Apakah kelelahan itu memang diperlukan manusia? Apa bedanya? Lelah bekerja dengan lelah setelah olahraga. Walaupun lelah olahraga selalu disarankan untuk dilakukan agar kita sehat. Nah kita sabar narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah gimana dok? Itu tadi unek-unek saya tadi dok. Apakah lelah itu harus kita manage, kita kelola atau kita hindari? Atau memang mengapa bisa terjadi lelah dalam tubuh kita itu? Gimana dok? Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang selalu dirasakan oleh setiap orang. Jadi saya kira kalau kita mengawali dengan ayat kursi. Allahulah ilaha ilahu al-hayruqbayum la ta'uduhu sinatun wala naum. Sinat itu artinya penat, Prof. Penat. Oh sinat. Ya sinat itu penat. Naum itu tidur. Dan ini tidak akan pernah tentunya dialami oleh yang maha pencipta yang bisa memutar ya siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Nah disinilah Prof yang perlu kita perhatikan. Kita sebagai hamba Allah itu ingin beribadah itu juga dengan nyaman. Ya. Tidak pada rasa capek dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau di dalam dunia olahraga. Karena Prof itu menyinggung-nyinggung masalah olahraga, Prof. Dan justru itu menjadi sasaran utama, Prof. Gimana ya supaya kita ini tidak gampang capek. Nah maka dicarilah satu kadar, Prof. Di dalam darah itu kadar dari suatu zat yang sejak SD pun kita sudah pernah kenal itu istilah. Zat pelelah, Prof. Suatu zat yang menjadikan kita gampang lelah itu dalam bahasa Indonesia-nya zat asam susu, Prof. Asam susu, ya. Atau dalam bahasa kimianya asam laktat. Asam laktat, ya. Asam laktat itu, Prof, adalah byproduct. Artinya produk sampingan dari kerja tubuh kita yang disebabkan karena minimnya oksigen, Prof. Oke. Jadi untuk memproduksi energi itu ada dua jalur yang ditempuh oleh tubuh. Yaitu yang pertama metabolisme aerobik. Yang kedua adalah metabolisme anaerobik. Aerobik kita artinya with air. With air. Bersama udara, Prof. Jadi tadi sebelum acara ini, Prof kan bincang-bincang juga tentang penggalian sumur. Sampai harus dites ada sentirnya, enggak itu ya. Jadi artinya apa, Prof? Oksigen itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga sebetulnya, Prof, olahraga-olahraga itu walaupun melelahkan. Itu yang disasar adalah bagaimana kita memperoleh apa yang kita namakan VO2max. Jadi oksigen uptake. Jadi tidak sekedar kita itu menghirup udara, mengeluarkan udara. Tapi bisa enggak oksigen yang kita hirup itu dapat kita gunakan sebagai bahan pembentuk energi, Prof. Jadi kata kuncinya ini. Jadi janganlah sekali-kali kita mengandalkan keluar masuknya udara. Dalam keadaan tidur pun bisa itu kita lakukan. Tidak sadari. Tetapi bagaimana dalam satu minggu itu kita bisa menyengaja untuk memasukkan oksigen, memasukkan oksigenernya mengkonsumsi, Prof. Ini nanti akan beda dengan oksigen uptake. Jadi kalau hanya sekedar keluar masuk udara itu ya minta maaf. Kita tetap saja capek gitu loh, Prof. Tapi kalau kita ini betul-betul melakukan suatu aktivitas yang mempunyai target tertentu. Yang kalau di dunia atlet itu, Prof, bagaimana ya kita bisa berolahraga pada apa yang kita namakan anaerobic threshold. Anaerobic threshold. Ini anaerobic threshold. Jadi nilai ambang, anaerobic. Jadi Prof, tadi kan saya matur. Ada aerob, ada anaerob. Aerobe, anaerob. Kita itu ketika mampu berlatih pada anaerob threshold tadi, selama 30 menit, 40 menit. Itu kita akan kebal terhadap rasa capek, Prof. Oke. Ini menarik sekali. Nah, tadi pertanyaan, Prof, kok habis olahraga yuk capek ya? Nah, memang ketika kita berolahraga itu, Prof, cadangan-cadangan energi itu kita kuras gitu loh. Apalagi kalau kita berolahraga kok sampai 4 jam, Prof. Iya, iya, iya. Itu cadangan energi yang namanya glikogen itu habis, Prof. Habis. Habis, betul-betul habis gitu loh ya. Sehingga nanti kita perlu recovery. Nah, justru inilah, Prof, ketika kita berolahraga capek, kita nikmati rasa capek itu untuk memperoleh kebugaran di esok harinya, Prof. Jadi, sekali lagi memang harus kita faham betul olahraga itu melelahkan untuk memperoleh kebugaran. Nah, ini kalau nanti kita sudah berlatih terus, akhirnya kita mengalami adaptasi, Prof. Adaptasi akhirnya yang tadinya mestinya satu putaran capek, kok berputar-putar, kok nggak capek-capek ya? Nah, itulah, Prof. Ya, dan, dok, apa bedanya capek dengan bekerja dan capek dengan olahraga? Misalnya kita petani, kurja, itu kan juga capek. Yang tidak petani, misalkan ilmuwan. Lerus. Sepi peryok berlarut-larut malam, nggak jadi-jadi sampai tiga malam. Bahkan ada yang dua hari nggak tidur. Gimana, Prof? Jadi, begini, Prof. Jadi, Allah testunya menciptakan malam untuk istirahat, Prof. Siang itu bekerja. Karena apa, Prof? Ketika siang ini kita bekerja, ini banyak di dalam tubuh ini pergeseran-pergeseran yang harus dikembalikan lagi kepada kondisi semula yang kita namakan komistasis atau steady state. Dan itu perlu fase istirahatnya, Prof. Nggak boleh terus kita tidur sampai larut malam, main futsal jam 12 malam. Ini menyalah hukum alam, betul, Prof? Ya, ya, ya. Jadi, sekali lagi, tolong diperhatikan, Prof. Ketika Prof tadi ngentik kok, saya itu duduk juga capek. Di depan komputer juga capek. Memang ada jenis-jenis, Prof. Kerja otot itu bisa dinamis ketika olahraga tadi, Prof. Tapi juga ada kerja yang statis, Prof. Terus kalau duduk saja harusnya dibatasi satu jam paling lama, Prof. Sekarang, Prof. Nusaui, tadi kan kerja otot itu kan perlu tenaga, Prof. Tenaga itu disalurkan lewat aliran darah, Prof. Nah, kalau kita melakukan suatu posisi tertentu yang dipertahankan terus-menerus, itu yang namanya kerja statik tadi, Prof. Itu pembeludaranya kan kejepit itu, Prof. Pembeludara yang kejepit, nanti akhirnya apa? Pasokan oksigen ke jaringan yang ditujukan berkurang. Berarti dia sudah bergeser, bukan metabolisme menggunakan udara, tetapi un-airup tadi. Padahal bioproduknya adalah asam susu tadi, Prof. Ya, asam makam. Sehingga disinilah perlunya, Prof, setelah kita duduk satu jam, gantilah posisi. Sebenarnya kita melakukan stretching. Kalau otot kita dipertahankan mengkeret, jadi berkontraksi terus-menerus kan menjepit pembeludara tadi, Prof. Jadi gerakan-gerakan mengelur otot atau stretching di tengah-tengah posisi yang statik tadi itu sangat-sangat dianjurkan. Ini bagus. Ini dok, maaf dok. Tadi peran O2 itu sangat penting. Penting sekali. Kalau kita misalkan dok, sambil kerja, itu dikasih O2, itu ada baiknya atau melanggar dari mekanisme yang alami, dok? Menurut saya, Prof. Prinsipnya itu bukan kita perlu tabung oksigen. Nanti Prof lama-lama jadi diinfus itu nanti. Karena lupa minum, Prof. Gimana kalau kita bekerja itu dipasang infus? Supaya tidak dihidratasi. Jadi permasalahannya adalah pada kondisi bagaimana jaringan otot itu untuk tetap berenergi, maka dia dapat aliran darah, bukan aliran oksigen. Karena yang dibutuhkan bukan hanya oksigen, cairannya juga. Maka Prof tidak adil kalau hanya oksigen yang dipasang juga infusnya sekali. Jadi saya kira Prof yang dipermasalahkan adalah hindarilah ketegangan otot tadi. Nah kalau kelelahan dok, dari kita lombor saya itu masih muda juga praktik yang salah itu dok. Kadang-kadang karena laris, jadi pembicara semelan, dan diajak tiga hari bertutup-tutup akhirnya berikan papernya itu juga sampai wayangan itu dok. Itu sebenarnya di samping asam laktatnya. Dalam tubuh kita itu apa yang dirugikan, yang ditolimi oleh pemilik tubuh itu dok. Jadi sebetulnya begini Prof, ketika Prof membuat paper itu kan non seolah, memerlukan konsentrasi. Konsentrasi itu memerlukan energi. Iya Prof. Jadi kalau Prof ingat lampu bangju itu, trafik itu. Jadi sebetulnya ketika Prof membuat paper tadi, lampu hijaunya terang, itu kan akan sangat, banyak ide-ide yang mengalir baik. Tetapi perlu diingat loh Prof, yang namanya otak bekerja ini kan perlu sokongan energi. Itu kemudian perlu melibatkan lampu kuning Prof. Lampu kuning itulah yang memobilisasi energi tadi. Namun demikian Prof, tolong diingat, untuk memobilisasi itu kan perlu aktivitas saraf yang namanya simpatetik nervous system, ataupun saraf stress, saraf yang menjadikan kita tegang, akhirnya dia juga akan mempengaruhi badan. yang tadinya relax jadi tegang, yang tadinya juga bisa tinggi, termasuk tadi. Jadi antara pasokan oksigen dengan kebutuhan jaringan itu menjadi imbalance. Nah maka dari itulah perlunya Prof, olahraga untuk memperbasar apa yang kita namakan physical work capacity. Oh, pwc. Pwc Prof. Pwc. Pwc. Physical work capacity yang tidak lain adalah upaya secara sadar bagaimana kita meningkatkan kemampuan oksigen uptake tadi Prof. Kenapa? Dengan olahraga itu kita sudah apa ya Prof, tubuh merespon sekaligus beradaptasi menciptakan fasilitas yang bisa menyimpan oksigen di jaringan Prof. Itu yang namanya myoglobin. Myoglobin. Yang selama ini Prof kan kalau Mersani hasil general check up HB-nya ya Prof. Bapak, waduh habis itu 13. Selama ini Prof enggak pernah diberitahu kadar myoglobin-nya berapa. Karena dia ada tersimpan di dalam jaringan. Tapi bisa dilihat dong itu myoglobin? Myoglobin ya minta maaf kalau check lab biasa ya enggak akan pernah terlihat itu Prof. Itu nanti untuk apalah riset-riset yang bersifat biomolekuler. Jadi memang enggak lazim diberikan untuk medical check up. Mahal sekali Prof. Tapi yang jelas Prof nanti akan merasakan badan saya kok setelah rajin olahraga kok tambah seger ya. Gampang capek. Justru yang menjadi catatan loh Prof. Kita jangan menggunakan masker. Kultika olahraga. Masker bukan berarti masker yang kelihatan itu mengkonsumsi minuman-minuman tertentu yang menutup rasa lelah tadi Prof. Hati-hati Prof. Karena apa? Ini bahayanya apa Prof? Karena tertutup kita enggak sadar bahwa cadangan energi itu sudah habis ini. Jadi pakai anudok. Wah pakai mitos-mitos yang minuman bisa membangkitkan energi, bisa meningkatkan daya ingat itu sebetulnya. Persis. Ini sangat tidak disarankan tentunya. Jadi kita lebih cenderung ke arah membangun fasilitas-fasilitas di dalam dunia kita. Mohon maaf ketika saya masih muda. Kalau mau ujian itu minum obat-obat yang dimitoskan bisa meningkatkan daya ingat, bisa meningkatkan energi untuk belajar. Itu sebetulnya salah. Ini saudara-saudara, para netizen, para mahasiswa, para siswa, jangan pakai itu. Itu sudah salah. Biar saya aja yang jalanin. Apalagi mahasiswa ke dokteran loh Prof. Iya, iya, iya. Bagaimana belajar ngebleng istilahnya itu. Wah iya. Nah itu. Itu misalkan dok. Orang dua hari, dua malam enggak tidur. Itu sebenarnya kehilangan itu. Bisa dikompensasi enggak itu. Atau dimaafkan oleh tubuh. Atau ada hormon yang kira-kira hilang atau kemana gitu dok. Iya, nusiu Prof. Kalau tetap survive seperti yang dialami Prof. Ini tidak lain karena kasih sayang Allah itu. Kita masih dipertemukan Prof. Karena minta maaf loh Prof. Kita kan sering ya mendengar ada orang meninggal. Jika bekerja. Itu kan karena itu tadi pekerjaan yang luar biasa harus dikerjakan itu sampai hilang nyawa loh Prof. Yang muncul isunya adalah kelelahan. Kelelahan mau pada mati. Jadi ini harus kita pertimbangkan. Dan ini kalau Prof mau lebih detail lagi Prof. Ada istilahnya irama sirkadian loh Prof. Irama sirkadian kita sepagi ini masih seger nanti jam 9 puncaknya Prof. Nanti turun lagi jam 12. Nanti naik lagi jam 3. Turun lagi naik lagi jam 9. Jadi irama tubuh yang semacam ini juga harus dikaitkan dengan seberapa banyak energi cadangan kita. Kalau cadangan energi kita itu tipis itu life-threatening loh Prof. Hati-hati loh Prof. Ancamannya jiwa itu. Kita sering mendengar baru ngisi pengajian. Kok kemudian meninggal. Iya Prof? Iya. Ketika mau naik mimbar meninggal. Ini yang belum banyak difikirkan. Sebetulnya cadangan energi kita cukup enggak. Nah maka sekali lagi olahraga dalam kehidupan tidak boleh di-abekan sama sekali. Ya oke lah. Baiklah dok. Luar biasa ini. Jadi saya ketemunya dengan dokter sudah. Walaupun terlambat sudah ketemu. Kanugerahan nih kok. Masih diberi kesempatan. Kesempatan. Allah-Allah. Lu suka. Karena laris-larisnya diundang kemana-mana. Wah semua pesanan diiani saja. Setelah membuat makalahnya. Wah tele-tele betul. Tapi saya senang loh ketemu Prof ini. Ketika Prof sempat ngerti kau. Ini kalau diajak kemana-mana kok agak mikir-mikir ya sekarang ya. Tidak-tidak jamannya ketipet ya. Kondisi lingkungan juga mengkondisikan itu. Jadi misalnya di pesawat itu orang-orang itu selalu inginnya membantu naikkan tas saya ke kabin itu. Nanti saya bilang jangan. Nanti kalau saya sudah ambruk baru dibantu. Kalau masih saya begap pasti saya naikkan sendiri. Kalau tasnya agak jauh sudah diturutkan itu ya Alhamdulillah. Ini artinya bahwa alam itu sebetulnya juga mendidik kita itu. Kalau diingatkan. Saya itu dilihat oleh orang lain yang lebih muda. Perlu bantuan. Masya Allah. Bedok Matunun dan tema yang akan datang. Saudara-saudara kita akan berbicara mengapa wanita lebih kuat daripada pria. Jadi ikuti. Itu merupakan kajian sangat menarik. Dan insya Allah akan menginspirasi. Insya Allah. Terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.